Pemirsa praktik dokter gadungan di klinik PT Pertamira Cepu, Jawa Tengah terbongkar saat perpanjangan kontrak kerja di PT Pelindo Husada Citra atau PT PHC Surabaya. Pelaku yang merupakan residivis sudah tujuh kali melakukan hal serupa. Manajemen PT Pelindo Husada Citra atau PT PHC Tanjung Perak, Surabaya mendalami temuan dokter gadungan prinsial S yang bertugas di Cepu, Jawa Tengah. Praktik ini terbongkar saat pelaku yang hanya tamatan SMA ini melakukan verifikasi dokumen perpanjangan kontrak kerja sebagai dokter umum. Pihak PT PHC menemukan kejanggalan, yaitu foto terdakwa yang tidak sama dengan dokumen awal di tahun 2020 lalu. Ia menggunakan identitas dokter lain bernama Anggi Yurikno. Mengetahui identitas palsu ini, pihak PT PHC langsung mendatangi klinik tempat pelaku bekerja di PT Pertamira Cepu. Yang tidak pernah ditempatkan dan melayani pasien di rumah sakit PHC. Jadi memang kita rekrut pekerja ini, mohon maaf dokter gadungan ini, untuk memang dipositifkan di klinik muhalifah. Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto, dengan fisik GPS Susanto ini. Beda dengan pada saat perekrutan. Kalau pada saat perekrutan, itu kan memang semua dokumen asli atas nama Anggi, dokumen asli dari dokter Anggi ini yang tersubmit. Terdakua S ternyata merupakan seorang residivis dan sudah tujuh kali melakukan penipuan dengan modus yang sama. Ia terancam maksimal hukuman empat tahun penjara. Ini, itu dia itu sudah melakukan hampir tujuh kali dengan ini. Tujuh kali, satu kali diketahuan, di proses hukum, yaitu yang ikutnya timur tadi itu. Nah, yang lima kali ini ketahuan juga, tapi tidak dilaporkan dan sehingga tidak di proses hukum. Itu, dengan adanya dia sudah melakukan perbuatan berulang-ulang ini, itu tentu menjadi hal yang memberatkan dalam kita melakukan penjutan. Sementara itu, korban pencatutan identitas dokter gadungan, Anggi Yurikno, mengaku tidak pernah bekerja dalam melakukan PT PHC. Data korban diduga didapat pelaku dari media sosial Facebook. Kalau data ya, saya tidak terlalu tahu ya proses dia dapatnya itu. Cuma kalau dari pengakuannya sih dapatnya itu dari Facebook. Mungkin karena sekarang kan memang banyak ya, kayak penjualan data di Facebook ya, kayak maklar-maklar itu. Itu sih, makanya kayaknya dari sana ya. Kalau dari saya yang upload, tidak mungkin sebodoh itu dong kita upload. Itu tidak pernah pernah mengupload? Tidak pernah, saya pernah sama upload. Bisa jadi dapatnya mungkin dari HP kita yang hilang atau memang HP HRD atau apa yang hilang ya bisa. Terdakwa es sebelumnya dilaporkan oleh PT PHC atas tindak pidana penipuan menjadi dokter gadungan yang menyebabkan kerugian material sebesar Rp262 juta berupa gaji yang diberikan setiap bulannya. Tim Liputan AYUS melaporkan.